Kapolri Jenderalis Jawa Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 704 personel Polri menjelang tahun baru. Mutasi itu diketahui lewat terbitnya surat telegram rahasia atau STR dari Kapolri tertanggal 23 Desember 2022. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo membenarkan terbitnya 4 surat telegram rahasia Kapolri tersebut. Surat itu berisi mutasi personel baik dalam rangka promosi, demosi, maupun pensiun. Dari 4 STR itu, 146 diantaranya merupakan posisi pimpinan polisi pada markas tingkat kabupaten kota yang diemban oleh Kapolres maupun Kapolresa. Rotasi dan mutasi 146 jabatan Kapolres tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai Aceh hingga Papua. Ada pun STR tersebut ditandatangkani oleh ASSDM Polri, Irjen Pol Wahyu Widada. Irjen Dedy Merinci, personel yang dimutasi dalam rangka promosi adalah dua personal menjabat sebagai Kapolda, yakni Berjen Tabana Bagun sebagai Kapolda Kepulauan Riau, dan Irjen Armet Wijaya sebagai Kapolda Bengkulu. Satu personal mendapat promosi sebagai pejabat utama di Mabes Polri, yakni Berjen Victor Theodoros. Menggantikan Irjen Remigius Sigit Triharjanto, ia memasuki masa pensiun. Kemudian promosi kenaikan pangkat jabatan IB, maksud kami 1B, setingkat Jenderal Bintang 2 sebanyak 7 personel. Jabatan 2A atau setingkat Jenderal Bintang 1 sebanyak 24 personel, salah satunya merupakan poluan. Selanjutnya promosi jabatan 2B atau perwira tinggi berpangkat kombe sebanyak 88 personel. Jabatan 3A1, pangkat AKBP mantap, sebanyak 74 personel dan jabatan Kapolres atau 3A2 sebanyak 146 personel, dua diantaranya merupakan anggota poluan. Beberapa nama pejabat Polri yang dimutasi dalam surat telegram yang baru diterbitkan itu adalah Kombes Indra Zulpan dari jabatan Kabit Humas Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Kabak Jantek Pol, Waketbit PPTIK, STIK, Lemdiklat Polri. Kemudian Kombes Ahmad Mustafa Kamal, yang sebelumnya menjabat Kabit Humas Polda Papua, diangkat sebagai Kabak Mitra Ropen Masdif Humas Polri, dan Kombes Alexander Sabar, diangkat sebagai Kabak Banpos. Densus 88, anti-teror Polri.